Hello Parents Salah satu kebiasaan bayi yang membuat orang tua kerap merasa khawatir adalah saat bayi sering terlihat kaget. Ekspresi kaget pada bayi ini sebenarnya merupakan salah satu bagian refleks yang dimiliki oleh si kecil. Umumnya kondisi ini dapat berlangsung hingga bayi berusia 3 hingga 4 bulan, bahkan bisa berlanjut hingga usia 6 bulan. Bayi biasanya sering kaget di momen-momen tertentu, yakni pada saat ia sedang tidur atau terbangun dari tidurnya. Kaget pada bayi biasanya ditandai dengan tangannya yang tiba-tiba terangkat dan kembali ke samping tubuhnya lagi. Nah untuk menjawab rasa penasaran parents, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai alasan atau penyebab bayi sering mengalami kagetan. Yuk kita bahas parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Penyebab Bayi Kagetan Umumnya, bayi yang kagetan merupakan suatu hal wajar yang bisa dialami oleh setiap bayi. Kagetan tersebut bahkan merupakan bagian dari refleks yang dimiliki oleh bayi pada saat ia lahir. Hal itu sebenarnya menandakan otot-otot refleks bayi berjalan dengan baik. Kondisi tersebut disebut dengan refleks moro. Bayi yang kaget sebenarnya merupakan refleks yang timbul sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan barunya. Sehingga kebiasaan atau perilaku bayi satu ini harusnya perlahan akan berkurang atau bahkan menghilang seiring dengan pertambahan usianya. Selain karena bagian dari refleks yang ia miliki, bayi yang sering kaget biasanya juga bisa dipicu oleh beberapa faktor dari lingkungan di sekitarnya. Beberapa hal yang bisa memicu bayi kaget, diantaranya cahaya yang terlalu terang, suara atau gerakan yang tiba-tiba dan keras, atau berada di tempat yang membuatnya merasa kurang nyaman. Oleh sebab itu, untuk mengurangi resiko bayi kaget, maka hindari faktor-faktor yang bisa memicu kagetan tersebut, terutama pada saat bayi sedang tidur. Sebab selain membuat bayi jadi sering kaget, hal itu bisa membuat tidur bayi menjadi terganggu. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas merupakan hal tak kalah penting yang menunjang tubuh kembang bayi. Selain itu, bayi yang kaget juga sebenarnya menandakan hal positif lainnya, yaitu sistem pendengaran bayi yang berfungsi dengan baik. Sehingga parents tak perlu khawatir berlebihan jika bayi mengalami kondisi ini. Namun parents tetap perlu memuas padai jika kagetan ini terjadi terlalu sering karena khawatir bisa mengganggu tidur dan waktu istirahat si kecil. Oleh sebab itu, parents perlu mengetahui beberapa tips mengatasi bayi yang sering kagetan. Tips agar bayi tidak sering kagetan Umumnya, sering kaget ini dialami oleh bayi di awal-awal kelahirannya. Sehingga membedong bayi dengan kain yang lembut merupakan salah satu cara untuk mengurangi kagetan pada si kecil, terutama saat ia sedang tertidur. Sebab di bedong dapat membantu bayi merasa nyaman seperti saat ia masih berada di dalam kandungan. Namun, perhatikanlah cara membedong bayi dengan benar agar masih terdapat ruang baginya untuk dapat bergerak. Selain itu, mendekatkan tubuhnya dengan tubuh parents juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi refleks kaget yang sering dialami oleh bayi. Hindari melakukan gerakan tiba-tiba yang dapat membuat bayi kaget. Parents juga dapat meredupkan lampu kamar saat bayi tidur untuk mengurangi resiko bayi mengalami kaget saat sedang tidur. Nah itu dia parents, pembahasan singkat mengenai alasan mengapa bayi sering mengalami kaget dan tips untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.